Pemirsa Anda kembali di Metro Siang, tentunya kita disini juga ingin mengucapkan selamat datang bagi Paus Franciscus ke Indonesia yang sudah tiba kemarin dan hari ini tadi pagi sudah disambut oleh Presiden Joko Widodo. Sambutan hangat kedatangan Sri Paus datang dari berbagai kalangan, utamanya adalah dari pemerintah Indonesia yang menerima kedatangan Paus Franciscus sebagai Kepala Jemaat Katolik Sedunia sekaligus Kepala Negara Fatikan. Menariknya pemirsa kedekatan Indonesia dengan Fatikan sudah terjalin bahkan sejak awal masa kemerdekaan. Lalu apa saja fakta-fakta sejarah kedatangan Paus ke Indonesia? Kita simak informasinya berikut ini. Kedatangan Perdana Pemimpin Tahta Suci Fatikan atau Paus ke Indonesia sebenarnya sudah terjadi pada tahun 1970 oleh Paus Paulus ke-6. Peristiwa ini pun tentu menjadi tonggak sejarah bagi gereja Katolik di seluruh dunia karena kala itu Paus Paulus ke-6 adalah Paus pertama yang melakukan kunjungan ke negara-negara non-Eropa. Tentunya menjadi spesial karena Indonesia dipilih sebagai salah satu tujuan kunjungan Paus ke luar Eropa tersebut. Nah kunjungan Paus Paulus ke-6 ke Indonesia ini berlangsung selama dua hari di tanggal 3 hingga 4 Desember 1970 dan merupakan respon undangan dari Fatikan atau undangan dari pemerintah Indonesia untuk Fatikan yang kali itu mengundang Paus untuk datang ke tanah air. Paus Paulus ke-6 tentunya disambut langsung oleh Presiden Soeharto pada saat itu dan selain melakukan pertemuan ke negaraan, Paus juga memimpin Missa Kudus di Stadion Utama Senayan yang tentunya menarik perhatian seluruh umat Katolik di Indonesia. Lalu Paus dalam setiap kunjungannya tentu mengemban adanya misi pengembalaan yang bertujuan untuk mendorong terwujudnya keadilan dan perdamaian termasuk ketika melakukan kunjungan perdana ke Indonesia. Kita lihat selanjutnya kunjungan Paus untuk kedua kalinya di Indonesia yang terjadi pada tahun 1989 pemirsa. Ini dia potret pertemuan antara Paus Yohanes Paulus ke-2 bersama dengan Presiden Soeharto. Dalam lawatan yang berlangsung lebih lama ini, ya ini dari tanggal 9 sampai 14 Oktober 1989 jadi selama 6 hari cukup lama pemirsa Paus Yohanes Paulus datang ke Jakarta, kemudian Yogyakarta, Dili, Bawu Mere dan Medan. Ini menjadi kota-kota yang memang terdapat cukup banyak umat Katolik atau pemeluk agama Katolik di Indonesia yang tersebar di wilayah-wilayah ini. Dan pada saat itu Paus Yohanes Paulus ke-2 juga membawa pesan utama yaitu untuk melakukan rekonsiliasi termasuk di Indonesia. Rekonsiliasi ini tentu disebutkan pula oleh Presiden Soeharto pada saat itu kedatangan dari Paus Yohanes Paulus ke-2 ini bukan hanya untuk menguatkan iman dari umat Katolik, tapi juga menjadi pembinaan bagi seluruh umat beragama di tanah air. Selain bertemu Presiden Soeharto, Paus Yohanes Paulus II juga menggelar Misa Kudus di kawasan Senayan diikuti oleh 100 ribu umat Katolik. Salah satu fakta sejarah menarik lainnya pemirsa yang juga menjadi sorotan soal kedekatan Indonesia dan Fatikan adalah ketika Presiden Soekarno beberapa kali melakukan kunjungan ke Fatikan. Dan di setiap kunjungannya kita lihat bahwa Bung Karno ini dianugrahi tanda jasa oleh Paus. Yang pertama adalah pada 13 Juni tahun 1956 pada saat itu Paus Pius ke-12 memberikan bintang tanda jasa tertinggi Fatikan untuk Bung Karno. Tentu ini karena Bung Karno dinilai sebagai sosok pemimpin negara dengan mayoritas agama Islam, pemeluk agama Islam, tetapi kemudian bisa berdiri sebagai satu negara kesatuan yang beragam agama, suku, bangsa dan juga budayanya. Nah kisah pertemuan pertama ini pemirsa atau penghargaan pertama ini juga pernah diceritakan secara terbuka oleh putra dari Bung Karno, guru Soekarno Putra yang ikut langsung dalam kunjungan ini dan salah satu ceritanya adalah sempat tidak menyangka, Paus sempat tidak menyangka bahwa seorang Presiden dari negara mayoritas Muslim memiliki ajudan yang beragama Katolik, yaitu Mayor KKO Bambang Wijanarko. Itulah cerita menarik dari penghargaan pertama Bung Karno dari Fatikan. Kemudian yang kedua, penghargaan untuk Bung Karno adalah diberikan pada tanggal 14 Mei 1959, pada saat itu diberikan langsung oleh Paus Yohanes ke-23. Dan yang ketiga, pada 12 Oktober 1964, diberikan ada bintang tanda jasa Fatikan oleh Paus Paulus ke-6. Tidak hanya tanda jasa, tapi juga Paus memberikan ada perangko khusus Bung Karno, lalu ada juga lukisan Castel San Angelo Fatikan, sebuah bangunan bersejarah Roma yang pernah menjadi bangunan tertinggi di sana dan juga pernah menjadi benteng dan kastil untuk Paus tinggal. Tapi saat ini, kastil ini adalah sebuah museum. Selanjutnya, Pemirsa, kita juga ingin melihat kedekatan Indonesia dan Fatikan yang semakin terasa ketika Fatikan menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Jadi, pengakuan ini diwujudkan oleh Fatikan mulanya pada tahun 1947 ketika Fatikan membuka delegasi apostolik di Jakarta atau kantor setara kedutaan besar yang hingga kini berlokasi di Jalan Medan Merdeka Timur yang saat ini Paus Franciscus sedang beristirahat di sana. Kemudian, selain mendirikan perwakilan kedutaan besar, Paus Pius ke-12 pada saat itu juga mengutus dubes pertama Fatikan untuk Indonesia yaitu George Mary Joseph Hubert Ghislaine de Jong Ardoye. Selain itu, juga tentunya pengakuan dari Fatikan atas kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia akan semakin memperkuat dan juga membuka jalan bagi negara-negara lain terutama negara-negara Eropa dan Amerika untuk kemudian mengakui kemerdekaan Indonesia. Itulah tadi sejarah kedatangan Paus atau pimpinan Tahta Suci Fatikan ke Indonesia. Sekarang kita lihat apa saja agenda Paus Franciscus selama berada di Indonesia kurang lebih 4 hari ini sejak kemarin sampai tanggal 6 September nanti. Jadi, untuk tujuan dari kunjungan Paus Franciscus ini, pemirsa adalah untuk meneguhkan hubungan Indonesia dan juga Fatikan, hubungan diplomatik yang tadi sudah terjalin bahkan sejak tahun 1947. Kemudian juga tujuan keduanya adalah untuk meneguhkan gereja katolik di Indonesia, memberikan perspektif isu-isu terkini yang biasa dikeluarkan oleh Paus dalam sebuah ensiklik atau surat edaran. Ini tentunya juga akan menjadi pembahasan bersama dengan gereja katolik Indonesia. Selain itu, tujuan dari kedatangan Paus Franciscus kali ini adalah untuk belajar, bahkan menghargai, merayakan adanya toleransi kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Nantinya tujuan-tujuan ini akan terlihat dari agenda-agenda seperti pertemuan lintas agama di Masjid Istiqlal, kemudian juga akan ada Misa Akbar, Misa Kudus yang digelar di Gelora Bung Karno esok hari. Dan pemirsa, terkait dengan kedatangan Paus ini tentu ada sambutan yang begitu hangat datang dari berbagai kalangan, termasuk dari PP Muhammadiyah. Ini adalah kutipan siaran pers yang disampaikan oleh pengurus pusat Muhammadiyah kemarin tanggal 3 September. Disampaikan salah satu dorongan atau masukan dari PP Muhammadiyah selain menyambut Paus, tapi juga ada satu isu penting yaitu terkait dengan masa depan Palestina. Disampaikan bahwa Indonesia penting menjadikan kedatangan dan pertemuan dengan Paus Franciscus ini menjadi momentum mengambil prakarsa dan mengembangkan peran perdamaian dunia secara lebih proaktif, mencari solusi permanen bagi masa depan Palestina dengan melibatkan berbagai pihak di dunia. Seperti kita ketahui, Fatikan juga memiliki sikap yang sama dengan Indonesia yaitu mendukung adanya two-state solution di antara Palestina dan juga Israel, serta mendukung adanya gencatan senjata terkait dengan perang yang terjadi sejak Oktober tahun lalu hingga saat ini. Selain itu, Pemirsa Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Paus Franciscus yang berkunjung pada 3 September hingga 6 September mendatang. Kita simak berikut ini pernyataan Gus Yahya. Atas nama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, atas nama Jam'ayyah Nahdlatul Ulama, atas nama segenap warga Nahdlatul Ulama, saya mengucapkan selamat datang atas kunjungan yang mulia Paus Franciscus ke Indonesia ini. Selamat datang dan selamat menikmati negeri persatuan dan kesatuan, negeri toleransi dan persaudaraan, bangsa Bineka Tunggal Ika. Semoga kunjungan Paus Franciscus ke Indonesia ini dapat ikut semakin meneguhkan kerukunan di antara segenap warga bangsa kami dan juga meneguhkan persaudaraan kemanusiaan di antara seluruh umat manusia. Pemirsa Presiden Jokowi Dodo juga menyambut gembira kedatangan langsung Bapak Suci Paus Franciscus di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden mengapresiasi kedatangan Paus Franciscus yang telah melakukan perjalanan terpanjangnya dari Fatikan ke Indonesia. Presiden Jokowi juga sangat mengapresiasi Paus Franciscus yang terus berupaya mewujudkan perdamaian di Palestina. Negara kita Indonesia menyambut gembira dan hangat kedatangan yang teramat mulia Bapak Suci Paus Franciscus dan saya mendengar ini adalah penerbangan terpanjang yang Seri Paus lakukan. Terima kasih Bapak Suci telah bersedia memenuhi undangan kami untuk mengunjungi Indonesia. Kunjungan ini memiliki pesan yang sangat kuat tentang arti pentingnya merayakan perbedaan di mana Indonesia sebagai negara majemuk yang terdiri dari beragam etnis Tadi saya menyampaikan kepada Bapak Suci bahwa kita memiliki 714 suku bangsa etnis dan juga memiliki 17.000 pulau yang kita tinggali yang semuanya berbeda budaya, agama, dan suku bangsa. Terus berupaya menjaga harmoni di tengah kebinekaan yang kita miliki. Bagi Indonesia perbedaan adalah anugerah dan toleransi adalah pupuk bagi persatuan dan perdamaian sebagai sebuah bangsa di mana Indonesia sangat beruntung memiliki Pancasila dan Bineka Tunggal Ika sehingga dapat hidup rukun berdampingan. Semangat perdamaian dan toleransi inilah yang ingin Indonesia bersama Fatihkan sebarkan apalagi di tengah dunia yang semakin bergejola. Seperti yang kita ketahui bersama, konflik dan perang terjadi di berbagai belahan dunia termasuk di Palestina yang telah menelan lebih dari 40.000 korban jiwa. Indonesia mengapresiasi, sangat menghargai sikap Fatihkan yang terus menyuarakan, menyerukan perdamaian di Palestina dan mendukung two-state solution. Karena perang tidak akan menguntungkan siapapun, perang hanya akan membawa penderitaan dan kesengsaraan masyarakat kecil. Oleh sebab itu, marilah kita rayakan perbedaan yang kita miliki, marilah kita saling menerima dan memperkuat toleransi untuk mewujudkan perdamaian, untuk mewujudkan dunia yang lebih baik bagi seluruh umat manusia. Terima kasih.